Intro Hai 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 Berjumpa lagi dengan Mas Mazing Mas Mazing yang asli yang ada Botaknya temen temen Seperti biasanya kita masih ada di game apa? Game api gratis Free Fire Battleground dan kita akan ngebahas Tentang seputar event rampage Dan juga beberapa event terbaru Yang akan muncul tentu saja ya Jadi jangan lupa ditembusin 10 ribu like Biar Mas Mazing tetap bisa Bikin konten dan beli beras ya kan Oke langsung tanpa banyak Langsung kita let's go aja temen temen Oke di pembahasan yang pertama Ini aku akan bahas tentang event hideout Yang kadang itu ngebak atau ada beberapa Dari kalian itu katanya tidak bisa Ngebuka eventnya ya walaupun muncul Tapi hadiahnya itu tidak ada jadi Aku punya trik disini ya buat kalian yang Nggak bisa buka event hideoutnya Kalian bisa buka dengan menggunakan event Terus kalian buka lewat browser ya Terus diedit alamatnya seperti biasa Itu kalau yang kalian pakai FFL ya Kalau yang pakai buka pakai FFL ya FFL nya sebelum SEA itu diganti ya Dengan hideout reward Seperti tulisan yang ada disana Dan setelah .com atau .com itu ditambah RSIDT ID atau ID huruf besar terus slash atau garis miring ID huruf kecil dan garis miring lagi Baru setelahnya adalah tanda tanya dan akses token Nah kalian setelah itu di enter aja nanti akan masuk ke event hideoutnya ya Tapi ya nggak semua langsung bisa masuk Ya ini hoki-hoki ya kalau kalian hoki itu bisa langsung masuk ke event rahasia hideoutnya ya Dan bisa mendapatkan diskon spesial dengan menggunakan ini ya Kotak-kotak emas seperti magic hoop Tapi bukan ya itu kotak kuning apa Pokoknya itu setelah menjalankan misi Itu kalian bisa memborong semua hadiahnya Itu dengan gratis Ataupun dengan diskon Kalau kalian nggak sabar ya Nggak sabar untuk mendapatkan misi-misinya Kalian bisa menggunakan spend-spend diamond Atau membeli sesuatu gitu Dan akan mendapatkan cashback sebuah kotak-kotak kuning Dan bisa digunakan untuk meredim hadiahnya teman-teman ya Seperti itulah ya Untuk event hideout Kalian pasti udah tau lah ya Oke berikutnya nih Ada juga yang bertanya cara menyelesaikan misi download ini Gimana bang? Kok aku nggak bisa menyelesaikan misinya Padahal aku sudah download resource pack-nya ya Jadi ini ada dua ya Harus download Free Fire Max Atau lewat Free Fire Max Dan juga Free Fire Ori ya Buat kalian yang pakai Free Fire Ori Harus pakai Free Fire Max Dan juga sebaliknya Yang pakai Free Fire Max Harus juga punya Free Fire yang Ori Sepertinya sih caranya seperti itu Karena tadi aku coba harus pakai dua-duanya ya Kalau cuma pakai Free Fire Max itu tidak bisa Yang ada tulisan FFO itu tidak bisa diklaim ya teman-teman ya Jadi kalian harus pakai Free Fire Ori yang biasa Dan juga download aja resource pack Yang memang ada hadiahnya ya Yang ada gambar kotak cardown-nya Jadi kalian perlu dua buah aplikasi ya Kalau kalian mau e-read space ya Bisa pinjem apa ya HP teman atau gimana Biar bisa di-login akun Nah setelah kalian download semua Itu langsung bisa diklaim untuk hadiahnya teman-teman Oke berikutnya kita bahas tentang event rampage besok ya Kemarin kita sudah spoiler kan Atau kita sudah lihat tampilan dari baju-baju Klan yang akan hadir Di antaranya ada baju Ventus ini ya Ventus Rock Bundle warna putih dan juga kuning Tapi apakah kalian sudah lihat untuk baju Calon gratisannya atau yang baju ceweknya Kan kita kemarin belum untuk lihat ya teman-teman ya Jadi disini kita akan lihat untuk tampilan baju ceweknya Yang Aqua Rock Bundle Yang kemungkinan ini ditaruh di event gratis Kemungkinan ya ini tidak pasti fix Jadi kalian tunggu aja Tapi sepertinya biasanya sih kalau yang cewek itu ditaruh di event gratis ya Kecuali yang tahun kemarin itu yang Very Million Bird itu ditaruh di event yang spin-spin juga Jadi kita akan tunggu aja Bundle mana yang akan ditaruh gratis Menurut kalian yang mana? Yang cewek atau yang cowok tadi? Yang Ventus tadi? Kalian bisa tulis di kolom komentar Kalau kalian pasti menantikan yang cowok pastinya ya Karena jarang yang seneng dengan set bundle cewek Terutama untuk cowok-cowok Biasanya itu suka dengan set baju cowok juga Oke Untuk tampilannya itu seperti ini Cukup keren ya Dan untuk rumornya itu akan dimulai Sekitaran tanggal 3 atau awal Juni Event Rampage itu sudah akan mulai muncul di in-game teman-teman Dan beberapa hari yang lalu Aku sudah spoilernya juga Atau bocorkan juga Bahwasannya akan hadir bundle baru bertema gamer ya Di game Free Fire tentu saja Dan untuk tampilannya itu adalah seperti ini ya Ini adalah trailer dari film Atau trailer dari bundle-nya teman-teman ya Untuk preview di Mana nih? Aku dapat dari Instagram-nya Free Fire Kalau nggak salah ya Dan kalian bisa lihat Itu di situ dia mengeluarkan semacam efek-efek Apa ya? Tembakan dan juga saat lari Dia itu mengeluarkan efek Nah apakah di in-game Dia akan mengeluarkan efek juga? Nanti kita akan bahas ya teman-teman Dan dia juga membawa Sebuah senjata baru Apakah senjata itu ya? Nanti kita bahas teman-teman Oh keren ya Oke Kita akan lihat Untuk tampilan bundle-nya itu Seperti apa ya Jadi dia itu pakai topi Dan juga headset Ini keren sih Topi dan headset-nya itu Bagus banget ya Keren Ini sangat-sangat sungguh keren ya Oke Dan ini tampilan dari maskernya Ini topinya keren banget sih Topinya ini topi gamer banget ya Seperti mas-masing Mantap sih Mas-masing nggak pakai topi Mas-masing kan buat tak Oke Dan disini celananya Wah keren banget sih Ini celananya kayak satpo PP ya Dan jaketnya itu seperti jaket musim dingin ya Khas dari gamer ya Mantap sih Ini keren banget sih Ini aku akui dari 10 Ini nilainya bisa 9 ya Kalau aku kasih nilai ya Dan kira-kira bundle ini muncul di event apa bang? Oke Ternyata bundle ini akan muncul di event kupon keras ya Ini aku ada di server luar Kalian bisa cek Ini mirip sih tampilan eventnya itu Mungkin seperti ini ya Sama persis dengan ini Tapi mungkin untuk nilai spinannya Atau diamondnya yang dibutuhkan untuk spin itu Mungkin berbeda di server kita Dan hadiahnya kemungkinan juga berbeda Tapi untuk hadiah utamanya Mungkin ya Mungkin itu sama Atau adalah bundle gamer Tentu saja karena ini eventnya adalah Event bundle gamer ya Dan ada hadiah lain Kalau di server luar Ada glow wall Dan juga skin Apa itu ya Skin apa senjata apa ya Woodpecker ya Woodpecker gamer Dan juga glow wall arcade Nah dimana glow wallnya itu Punya animasi teman-teman Wah keren sih Ada gamenya di dalam glow wall Wah keren sih Dan juga Untuk hadiah sampahnya itu Pastinya akan berbeda di setiap server ya Kalau di server ini Hadianya itu keren ya Dan kalian bisa lihat Bundle ini ternyata sama dengan Bundle Dino kemarin ya Jadi dia itu punya efek Saat kita gunakan di in-game Saat lari Dia itu sepatunya mengeluarkan efek Terus saat kita Mat kitan Juga mengeluarkan efek Bahkan saat kita Ngenokin musuh Atau mengknock down musuh Dia itu punya efek juga Mengeluarkan efek Seperti tanda panah ke atas gitu ya Keren sih ini Keren banget ya Sama seperti bundle Dino Yang kemarin Dan untuk glow wallnya Di dalam glow wallnya Itu ada Hayato dan Kelly Yang sedang bermain game Atau sedang beradu Seperti Mortal Kombat Dan juga Street Fighter Lagi gelut ya mereka ya Dan untuk woodpackernya Itu tampilannya seperti ini Keren ada animasinya juga Dan untuk statnya itu Magazine nambah 2 Dan juga damage-nya nambah 1 Untuk yang dikuranginya adalah Reload speednya dikurangi 1 ya Menurut kalian bagus gak nih Untuk woodpackernya Nah kemungkinan sih Kalau di server kita Agak sedikit berbeda Karena hadiahnya itu Pastinya berbeda Di setiap server Tapi kalaupun itu sama Hadiahnya 3 ini Dikasih di 1 event Kupon keras Ya kita sangat Ya bersyukur lah ya Ya semoga sih Tidak dipersulit ya Untuk mendapatkan Hadiah utamanya Dan juga hadiah hiburan Berupa glow wall Dan juga woodpackernya Semoga aja glow wallnya Ditaruh di event bonus top up sih Kalau aku ya Karena bagus banget Untuk glow wallnya Jadi kita akan coba Main disini Membutuhkan sekitar 79 diamond ya Kalau di server luar Kemungkinan kalau di kita itu ya 7 7,8 Atau berapa gitu lah ya Untuk 1 kali spin Mungkin 19 diamond Sama ya Dan kita Uh langsung dapet glow wallnya ya Lumayan ya Langsung kita bisa review Nanti kita lihat Untuk glow wallnya itu Seperti apa Apakah bagus ya Oke dan Aku juga dapet Langsung permanen semua ya Ini untuk hadiah Satu set bundle yang itu ya Keren sih ini Hadiahnya keren Kalau di server luar Kalau di server kita Kemungkinan hadiahnya Sampah-sampah Kret-kret seperti itu ya Jadi kalian tunggu aja Oke kita spin 1 kali Dengan 19 diamond Dapet kepala ya Oke dapet double-double ya Disini ya Dan dia itu masuk ke dalam Storage box ya Jadi kalian bisa langsung Klaim atau kirim ke vault Mana yang akan kalian Klaim dan kalian miliki ya Atau Kalian bisa tuker Menjadikan tiket Atau dijadikan tiket kuning Dan bisa digunakan Untuk meredim Hadiah utamanya Sebanyak 150 tiket kuning ya Oke Kita habiskan diamond kita ya Disini ya Oke Wah gak dapet dong Dapet glow wall double dong Berlama-lama kemudian Oke sudah habis diamondku Dan disini Sepertinya aku gak dapet Oke Gak dapet ya Kita di storage box kita Itu kita dapet 100 ya Kalau di total Tapi karena aku pengen Glow wall nya Dan juga bundle yang lainnya Itu aku claim dulu ya Teman-teman Jangan lupa kalian claim ya Nanti kalau kalian salah Kalian jadikan decompose to get token Kalian itu tidak akan mendapatkan hadiahnya Atau glow wall nya itu hangus ya Jadi jangan sampai salah Untuk klik hadiahnya Dan di send ke vault Atau kirim ke vault ya Jangan dipencet yang Decompose to get token ya Karena itu akan hangus Dan hilang jadi token kuning ya Walaupun kalian bisa redeem lagi Tapi ya rugi lah ya Karena udah dapet hadiah utama Malah hilang ya kan Oke Jadi jangan lupa besok itu Hati-hati dalam memilih ya Dan saat aku buka di server kita Itu eventnya sudah ada Tapi masih ditutup ya Jadi mungkin ya 90% ini event ini Akan rilis di server kita Kapannya Itu kalian tunggu aja Beberapa hari ke depan Alright Kalau kalian buka free fire Pastinya sudah muncul Yang namanya Karakter baru Bernama Homer ya teman-teman ya Yang skillnya itu Bisa mengeluarkan drone Dan juga memburu musuh Yang sedang bersembunyi Dengan dronenya Dan juga bisa mengeluarkan damage juga Saat drone itu meledak ya teman-teman Selain mengetahui posisi musuh Juga bisa melukai musuh Dengan damage sebesar Sekitar 20 atau 30 damage gitu ya Jadi ini kok Karakter semacam Seperti kombinasi clue Dan juga karakter lain ya Yang bisa melukai musuh Dan juga mengetahui posisi musuh Dan gimana cara Untuk mendapatkan karakter Homer ini Karakternya doang ya Bukan satu set bundle Jadi karakter ini Akan muncul sebagai hadiah bonus top up Sebesar 100 diamond aja nih Menurut info yang aku dapetin sih 100 diamond aja Kalian bisa dapetin karakter Homer ini ya Dan juga selain itu Besok itu tanggal 28 Hadir juga bonus top up lain Sebesar 140 diamond Untuk mendapatkan tas kucing Yang bisa menaburkan koin-koin ini ya teman-teman Cukup keren ya Dan kalau kalian mau top up lagi Sebesar 250 diamond Kalian akan mendapatkan 10 tiket inkubator gratis Mantep ya Dan juga selamat menikmati